Selamat pagi kelas 4, Anggudaya. Baik, kita akan lanjut lagi ya. Di matahari kita, kita masih di belajar 6 tentang puja bakti ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tata cara puja bakti. Nah, kita akan dapat acaranya ya dalam melakukan puja bakti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tata cara puja bakti buka hal 94. 94, waktu dan empat. Kapan umat buda melakukan puja bakti? Umat buda dapat melakukan puja bakti kapan saja? Ya, dan gimana saja boleh melakukan puja bakti ya. Kita boleh melakukan puja bakti kapan pun, sesering, apapun itu. Ada yang melakukan puja bakti setiap hari. Ada juga yang melakukan puja bakti sementer sekali. Ada juga yang melakukan puja bakti setiap pagi dan sore. Akan sangat bagus jika kita dapat melakukan puja bakti setiap pagi dan sore. Jadi, puja bakti ini tidak perlu dibihara ya. Misalkan di rumah, bisa juga melaksanakan puja bakti ya. Di rumah, misalkan punya altar ya. Pemirsa muda. Itu juga boleh misalkan lagi ke tempat oma ya. Ada juga altar, kita juga bisa melaksanakan puja baktinya. Jadi, tidak harus dibihara ya. Atau juga puja baktinya setiap hari minggu. Dilihara. Itu juga boleh ya kan. Maksanakan puja bakti. Jadi, bisa dilakukan apapun dan sesering apapun itu. Maksanakan puja bakti. Jika kita ingin melakukan puja bakti dirihara, Maksanakan kita bisa ikut melakukan puja bakti. Di sini ada beberapa ya. Pada hari posarta. Hari posarta ada paling hari dalam sebulan. Yaitu setiap tanggal 1, 8, 15, dan 23 menurut tanggal 6. Nah, jadi bisa juga ya kita ikut puja bakti pada hari posarta ya. Hari posarta. Nah, biasanya ini jatuh pada tanggal 1, 8, 8, 12, dan tanggal 23. Ya, saya mau ikut puja bakti pada saat hari posarta saja. Boleh. Ya, tapi di hari posarta ini. Biasanya kita mengaksanakan yang namanya seperti puasa ya. Seperti puasa sekarang. Tangan satu nih. Mau ikut hari posarta. Kita puasa. Ya, tidak makan. Tidak minum ya. Kita mengikuti terakhir di hari posarta ini. Kemudian, pada hari-hari suci seperti hari waisa, asala, katina, dan maga. Kita juga ikut saya, saya ikut puasa, kita juga ikut hari-hari suci ya. Seperti puasa, asala, to'asadar, katina, dan maga. Nah, kemudian pada hari-hari tak tentu salah roti. Biasanya ada biara yang mengadakan puja bakti setiap hari minggu atau hari-hari lain. Biasanya ada biara yang mengadakan puja bakti rutin ya. Misalkan dimihara itu puja bakti rutin setiap hari. Senin, ramu, dan minggu. Kita bisa ikut puja bakti itu. Jadi puja bakti itu bisa dimaksanakan ya. Kapan putih itu. Di mana kita melakukan puja bakti? Halaman 95, biasanya aruman kuda melakukan puja bakti di tempat ibadah. Seperti biara, setia, atau araman. Yalah, tapi puja bakti juga boleh dilakukan di luar tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, saat akan memperluan dan mengakhiri pelajaran agama muda di sekolah, Biasanya kita melakukan puja bakti dengan membaca parita dan berdoa. Saat ada orang meninggal dunia, juga diadakan puja bakti di rumah atau rumah buka. Kita juga bisa masing-masing juga sebaiknya melakukan puja bakti di rumah setiap pagi atau malam hari di depan orang muda. Jadi puja bakti itu tidak berjaya, di arah, bahkan di arah merah. Kita juga bisa melaksanakan puja bakti di sekolah, misalnya ya, selesai belajar kita, baca doa, ya. Kemudian setiap hari Jumat ya, ada mama puja bakti di lihara, misalkan ya. Kemudian di tempat orang yang meninggal juga ya, misalkan kita ikut mama atau kepah di tempat orang yang meninggal, ya pasti ada puja bakti juga. Kita boleh melakukan puja bakti di mana saja, tapi pastikan kita melakukan puja bakti dengan tempat yang tenang. Dengan demikian kita juga bisa melaksanakan puja bakti dengan teman dan kusyuk, ya. Jadi kita harus lihat-lihat ya kondisi tempatnya. Kalau kondisi tempatnya rapi, bisa juga melaksanakan puja bakti. Bisa ya, jadi harus jadi tempat yang tenang, ya, yang nyaman, supaya lebih kusyuk ya, perlaksanaan puja bakti. Kemudian empat acara, agama puja berasal dari iya. Nah, itu kemudian berdik beberapa tempat di negara ya, untuk menyebarkan agama puja. Agama puja berasal agama yang kampung ya, agama puja, kemudian tercampur dengan budaya setempat. Sehingga terbentuklah tradisi dan bahasa yang berbeda-beda dalam puja bakti. Ada juga budaya bakti yang menggunakan bahasa Pali, bahasa Indonesia, ya, atau juga pakai bahasa Mandari juga, ya. Kalau ada Tibet, Sasakerta, ya, dan lain sebagainya, ya. Kita boleh memilih tetap cara yang paling sesuai untuk kita. Yang terpenting adalah kita memaham makna doa yang kita lafalkan agar bermanfaat bagi diri kita, ya. Selama puja bakti, umat budaya memberi penghormatan, ya, kepada budaya atau budaya satwa. Kemudian mendengar sama damai, melalui ajaran budaya dan komunikasi, ya. Jadi, selama puja bakti biasanya kita melalui sama damai, ya. Dan bisa pakai apalai tomoh, atau banting, ya, atau mempunyai. Ya, kemudian memenuhi ajaran budaya, ya. Ajaran-ajaran budaya, karena budaya dari dulu, ya, sudah susah payah sekali untuk mengajarkan ajarannya kepada kita semua. Kemudian, ada meditasi, ya, pasti, ya, kalau misalnya kita ikut puja bakti, pasti ada meditasi, ya. Dan, memberi penghormatan kepada budaya, ya. Jadi, ujian kita, yaitu masalah puja bakti, yaitu untuk memberi penghormatan kepada budaya. Biasanya, kita melalui puja bakti dengan duduk menghadap patung atau gambar budaya, ya, atau rupa budaya. Tujuannya, supaya kita bisa merasakan kembali ke si sayang dan sifat umur budaya. Namun, jika tidak memiliki patung atau gambar budaya, maka kita bisa melalui puja bakti dengan menghadap ke arah mahapun. Kesumban kita adalah puja bakti, jauh lebih penting, daripada adanya patung, adanya gambar budaya, ya. Jadi, enggak apa-apa, ya, kalau punya rupa budaya, atau gambar budaya. Maksudnya, niat dan keturunan hati kita, ya, untuk menghasilkan puja bakti. Mengapa kita bersenjauh di depan atas? Maka itu berarti kita menyebabkan halal. Umat budaya bukan menyebabkan halal. Patung atau gambar budaya digunakan untuk mengingatkan kita terhadap sifat-sifat dan jasa-jasa budaya. Ya, dengan bagian patung atau bukan budaya, kita ingat untuk selalu berbaik, hanya bisa menjadi sebaik budaya, ya. Yang diperlukan dengan sifat-sifat dan jasa-jasa budaya, ya. Jadi, sebagai penghormatan kepada budaya, ya. Nah, kemudian, di sini ada pose-pose dalam puja bakti, ya. Ada banyak pose, nih. Pertama, sikap tangan. Nah, sikap tangan selama puja bakti ini biasanya beranjali, ya. Seperti ini, ya. Bagaimana si bodi? Nah, si bodi beranjali. Dan anjali sendiri, artinya adalah kalambang menghormati. Kita menghormati. Kita melakukan puja bakti sambil anjali. Kita menghormati Buddha dan ajarannya. Anjali, seperti ini, ya. Kemudian, cara duduk. Selama membacakan parita atau doa, biasanya kita duduk bersila. Nah, teman-teman, tangan bersikap anjali. Nah, seperti ini, ya. Duduk bersila. Jika kamu merasa pegang dengan posisi duduk, kamu boleh mengganti posisi duduk yang lain Nanti usahakan untuk mengganti posisi duduk secara kelahan dan tenang Supaya penyadaran kita tetap menjaga dan tidak mengganggu orang lainnya Jadi kalau mengganti posisi duduk, jangan berusaha berusuh, harus pelan-pelan Ini arti, bisa duduk bersih lah, atau begini, sesuai keamanan kita Tapi tidak kemana-mana ya, artinya tidak mengganggu teman-teman yang ada di sekitar kita Kalau sedang berusaha, kita laki Kemudian bersujud Ada beberapa doa pemerintah yang kita laksakan sambil bersujud Cara bersujud laki-laki dan perempuan berbeda ya Kita lihat Sudah tahu semua ya, berbeda ya Kemudian Namaskara Saat puja bakti, kita melakukan namaskara Jika kita melakukan namaskara, kita melakukan namaskara Ini berikut pasang latang ya Kita lakukan namaskara Seperti ini ya Yang kita lakukan ya Kalau kita melakukan puja bakti Nah kemudian Pradaksina Pada hari-hari tepat itu, kita melakukan Pradaksina Pradaksina adalah memilih patung Buddha Bisa juga candi atau pokok bodi ya Searah jarum jam Kita melakukan Pradaksina Untuk mengamati Buddha Dan sanggas Sebenarnya melalui ajaran Buddha Jadi Pradaksina ini biasanya Dilakukan pada setiap prayaan Waisak ya Waisak pasti ada yang namanya Pradaksina Pradaksina itu yaitu Memilih ya Sekarang ada power bodi nih Itu namanya Pradaksina Ada yang mungkin sudah pernah ikut Pradaksina Tau ya Yang sudah pernah ikut Pradaksina Yang belum ikut Pradaksina Ya nanti mudah-mudahan ya Ada kesempatan Bisa ikut melaksanakan Pradaksina seperti ini Nah kemudian Sopak santun Saat puja bakti Jadi selalu melaksanakan puja bakti Ada sopan santunnya ya Pertama Pakaian Ya Jika kalian Akan melakukan puja bakti Dihara Cetia Atau sekolah Tenang-tenang yang sopan Bersih dan rapi Ya Tenang-tenang baju Yang berlengang Dan bahan-bahan yang sopan Ya Jadi Yang sopan ya Bajunya ya Jangan Nggak ada lengannya Bajunya segini Katanya segini Ikut puja bakti Nggak sopan ya Jadi harus sopan Dihara sesuaikan Ya Mau puja bakti Dan mau Pergi jalan-jalan Ya Disesuaikan Tapi Ingatlah ya Pakaian yang Harus digunakan itu Yang bersih Ya Sopak dan rakti Nah Jangan pakai kotor Ya Kemudian Tubuh dan pikiran yang tenang Saat melakukan puja bakti Kita harus senang Jangan banyak bicara Yang tidak perlu Selama puja bakti Uman kuda Wajah mematikan Bunyi dari telepon Jangan Alat telepon lainnya Ya Jadi Ketika Masakan puja bakti Headphone ini Ya Yang harus dimatikan Ya Sampai Ketika masakan puja bakti Ini Ya Jadi Tidak fokus kita ya Suasanya yang tenang Dan ini Apa yang membantu kita Untuk lebih konsentrasi Lebih tenang Dan kusuk Dalam puja bakti Ya Kemudian Saat kita makan puja bakti Misalkan Agar tidak Memutukan hal-hal lain Seperti bermain Makan Dan lain-lain Ya Jadi Kalau Masakan puja bakti Sudah tidak usah pikirnya Hal lain-lain ya Seperti Aduh Kayaknya makan ini Enak nih Aduh Tadi saya Pengen main Tapi Nolak Pikir penjauh bakti Ya Jadi pikirnya kemana-mana ya Tidak boleh Seperti itu Jadi kalau sudah Kita harus fokus Ya Oh biar Harus sadar ya Oh ya saya Sekarang Saya harus fokus Saya sekonderasi Ya Seperti itu Ya Jika Kebatian mulai Tunggulah dengan tenang Kamu bisa Menurutu sambil meditasi Atau sambil Membaca baca buku doa Ya Jadi Kalau kebatiannya belum mulai Kebatiannya belum mulai Ya Kita harus tetap tenang Ya Malah malah lari sana Lari sini Ya Teriak sana Teriak sini Ya Tidak sempat Jadi Supaya lebih tenang Ya Harus bisa juga Membaca buku doa Buku doa Buku doa Buku doa Buku doa Buku doa Sejanya Yang bisa disampaikan Dalam kata cara buku doa wakti Banyak sekali Kalian baca juga Di rumah Tata cara buku doa wakti Oke Hari ini tidak ada tugas Ya Tidak ada tugas Tugasnya tinggi depan saja Oke Teacher Anili Selamat pagi Terima kasih.